Selanjutnya ada kasus nasabah bank mandiri mitra usaha KCP Saruangun Sri Pelayang terus bergulir Ini terkait dengan sertifikat yang kemarin Rini dan Rahmat mendatangi OJK untuk mengadukan persoalannya Mereka harap penyelesaian ini dapat diselesaikan dengan adil Karena sejauh ini pihak bank terkesan tidak memiliki etikat baik dalam penyelesaian Ini harusnya antara dua pihak bisa menyelesaikan permasalahan Dan juga harus berumbu bagaimana bagusnya supaya menghindari hal yang tidak kita inginkan ke depannya Bagaimana informasinya kita pantau di pantauan Bang Jai Setelah melalui proses panjang Anggunan sertifikat yang dinyatakan hilang Rini dan Rahmat membuat laporan ke Polres Saruangun Merasa belum puas, Rahmat kembali melaporkan aduan ini ke OJK perwakilan Jambi Dalam pengaduannya, Rini dan Rahmat menjelaskan OJK menyambut baik pengaduan tersebut Dan bersedia akan menyelesaikan problem sertifikat yang dijadikan anggunan Yang dinyatakan hilang setelah lunasnya angsuran pembayaran Sepulangnya dari OJK Rini dan Rahmat didatangi pihak bank mandiri mitra usaha KCP Saruangun Sri Pelayang Untuk menandatangani perjanjian dan dinyatakan sertifikat telah ditemukan Dan akan diserahkan setelah menandatangani perjanjian Berdasarkan keterangan Rini Di saat itu mereka tidak diizinkan untuk melihat dan membaca surat yang akan ditandatangani Merasa ragu, Rini pun menolak menandatanganinya Kemalian kami kan baru pulang dari OJK Jambi Dan disitu kami membuat laporan secara tertulis Dengan pengaduan juga kan Disitu kami diterima dengan baik Gerai sebuah dengan sangat baik Terus pihak OJK juga menjanjikan Untuk menindak lanjut Menindak tegas gitu kan Kepada pihak bank Baca kami pulang sehari itu Pihak bank datang ke toko Menemui orang tua kami Untuk menantar undangan pengambilan sertifikat tadi Nah terus kami penuhilah undangan ketiga tadi Ya kami tidak maulah terima sertifikat itu Tanpa minta tak dia, minta tata tangan Tanpa kami baco dulu Disitu kami tidak boleh baco kan Ya aku isi dari yang akan kami tata tangan itu kan Selain itu Rini meragukan keapsahan sertifikat yang akan diberikan Sebelumnya pihak bank menyatakan hilang Dan surat kehilangan pun telah dikeluarkan secara resmi Oleh manajemen bank mandiri mitra usaha KCP Sarolangun Seri Pelayang Sayangnya sejauh ini manajemen bank masih bungkam terhadap media Di saat akan dimintai keterangan Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!